Informasi pilihan selanjutnya sudah ada tiga anak tersangka perundungan. Ini kasus perundungan yang mengakibatkan seorang bocah depresi dan meninggal dunia di Tasik Malaya terus bergulir. Polisi menetapkan tiga tersangka yang merupakan teman korban dan masih di bawah umur. Peristiwa perundungan yang menimpa bocah berusia lima tahun di Tasik Malaya, Jawa Barat kini memasuki babak baru. Setelah melakukan gelar perkara, polisi menetapkan tiga tersangka yang merupakan teman korban. Ketiganya diduga melanggar undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun karena tersangka masih di bawah umur, maka proses penyidikan akan disesuaikan dengan peradilan anak. Ditetapkan tersangka dalam hal ini tiga anak yang terdapat dalam video tersebut. Pasar yang diterapkan adalah Pasar 80 Junto 76C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Peristiwa ini bermula saat korban dipaksa untuk berbuat tak senonoh dan direkam melalui ponsel hingga tersebar di media sosial. Sejak peristiwa itu, kondisi fisik korban terus menurun hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun korban tak bertahan dan meninggal dunia. Meski keluarga para pelaku perlindungan sudah datang ke rumah korban untuk meminta maaf, namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kabupaten Tasikmalaya tetap memproses kasus ini secara hukum. Tim Liputan, Kompas TV